Ditinggal menikah membuat seorang wanita muda dibantul Yogyakarta gelap mata pemirsa. Rencana meracuni sang mantan yang merupakan anggota polisi untuk membalas sakit hati gagal total. Sate beracun yang dikirimkan justru salah sasaran lantaran dimakan oleh anak dari pengendara ojek yang disewanya. 25 April 2021, isak tangis tidak terbendung. Naba Faiz Prasetya bocah laki-laki 10 tahun harus pergi dengan cara yang tragis. Setelah keracunan, makanan, sate ayam yang dibawa pulang ayahnya untuk berbuka puasa. Bandiman, sang ayah yang bekerja sebagai pengendara ojek online, tidak menyangka sate yang mulanya dianggap rezeki justru membawa petaka untuk keluarganya. Peristiwa ini berawal saat Bandiman dihampiri seorang wanita muda yang meminta dirinya mengantar paket takjil kepada seseorang bernama Tommy. Sesampainya di lokasi tujuan, Bandiman menyerahkan paket takjil, namun ditolak oleh istri Tommy karena mengaku tidak mengenal pengirim. Paket pun dikembalikan dan dibawa pulang Bandiman. Saat waktu berbuka puasa, paket takjil berupa sate ayam tersebut dimakan keluarga Bandiman. Usai makan, anak dan istri Bandiman merasakan pahit di mulut hingga muntah, lalu dibawa ke RSUD kota Yogyakarta. Namun nyawa sang anak tidak tertolong, sementara istri Bandiman dirawat. Sepekan setelah kejadian, Polres Bantul dan Porda Yogyakarta menangkap nani Apriliani Nurjaman. Wanita 25 tahun ini merupakan orang yang meminta Bandiman untuk mengantarkan paket sate ayam ke Tommy, seorang anggota Polres Yogyakarta. Warga Majalengka Jawa Barat ini mengaku sate ayam yang sudah ditaburi racun cyanida tersebut menyasar ke Tommy sebagai pelampiasan sakit hati karena cintanya kandas dan ditinggal menikah. Dari penangkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya dua motor metik, sepasang sendal, uang tunai 30 ribu rupiah, dan satu helm. Selain itu, polisi juga menemukan bukti transaksi pembelian racun berupa kalium cyanida atau KCN milik tersangka di salah satu toko online. Motivnya sakit hati karena ternyata si target ini menikah dengan orang lain, tidak terhadap dirinya. Antara kotak berhubungan atau masih berhubungan? Pernah? Dulu? Kasus racun salah alamat ini kemudian bergulir di persidangan pengedilan negeri Bantul, Yogyakarta. Oleh jaksa, Nani dikenakan pasal berlapis dengan tututan 18 tahun penjara. Pada saat agenda mendengarkan keterangan para saksi, untuk pertama kalinya Nani kembali bertemu dengan Aib Tutomi, sang mantan kekasih yang membuatnya sakit hati hingga merencanakan pembunuhan menggunakan sate beracun. Meski melalui daring, Nani meluapkan sakit hatinya dengan penuh isak tangis. Dan pada 13 Desember, Hakim Pengedilan Negeri Bantul akhirnya menjatuhkan fonis 16 tahun penjara. Pada Nani Apriliani Nurjaman. Fonis ini lebih ringan 2 tahun dari tuntutan jaksa. Hakim menilai Nani terbukti melakukan pembunuhan berencana. Menyatakan ketawa, Nani Apriliani Nurjaman alias Jika Riti Maman Sarman tersebut di atas, terbukti salah-salah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan satu primer beruntut umum. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun. Tiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian, putusan dari Majelis Hakim berencana sesuai dengan pasal 340 dalam dakwaan primer. Pidana penjara 16 tahun. Maaf, memang ya. Menanggapi fonis Majelis Hakim Bandiman yang turut hadir di persidangan merasa belum puas. Namun, dirinya tetap menghormati fonis tersebut. Cuma menghormati keputusan game. Kalau ditanya masalah puas dan titiknya, tentu saja kita nggak puas. Masalahnya kan merampas kebahagiaan dan harapan saya. Tapi ya, semua itu saya serahkan kepada putusan game kita. Nasi sudah menjadi bubur. Nani Apriliani kini harus menanggung semua perbuatannya. Sisa masa mudanya akan dihabiskan di balik jeruji lembaga pemasyarakatan wanita kelas 2B di Gunung Kidul Yogyakarta. Nani menyesali perbuatannya dan meminta maaf pada keluarga korban dan keluarga besarnya di Majelengkar. Nani kini akan menata kembali hidupnya menjadi lebih baik. Termasuk melupakan mantan kekasihnya Aibu Tomi yang saat itu menyakiti hati hingga dirinya bertindak bodoh yang akhirnya bugikan dirinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.